Ini dia anak pantai Sobat Otan yang lain Tuh lihat siapa yang berenang Ya, betul! Ini si Ancing Laut Ancing Laut memang masih berkerabat dengan singa laut Tapi ada sedikit perbedaannya Teman di rumah tahu perbedaannya Sini deh Otan kasih tunjuk apa saja perbedaannya Perbedaan pertama adalah bagian telinganya Ancing Laut memiliki telinga di kedua sisinya Namun tidak ada daun telinganya Sebaliknya, singa laut punya daun telinga dengan bentuk yang memanjang Meski berbeda bentuk, telinga keduanya punya pendengaran yang cukup tajam Perbedaan berikutnya bisa kalian lihat saat mereka berdiri Ancing Laut memang pandai berenang Tapi ia tidak bisa berdiri di darat Ia lebih memilih berbaring jika berada di daratan Kalau berjalan di daratan, ia lebih suka meluncur atau berguling Tuh lihat! Nah, singa laut justru pandai berdiri saat di darat Kedua sirip depannya mampu menopang tubuh Bahkan, ia bisa berjalan dengan menekuk sirip belakangnya ke depan Mereka pun punya kesamaan pada kumisnya Kumis keduanya mampu menangkap getaran Bisa dikatakan, ini adalah alat sensor tambahan Untuk mendeteksi keberadaan benda atau hewan lain Kumis ini dapat digunakan mereka di dalam ataupun di luar air Dengan cara inilah, mamalia air ini dapat menyeimbangkan bola di hidung mereka Kumisnya akan memberi tahu ke mana arah bola bergerak Dengan begitu, singa laut dapat menyeimbangkannya